Muhammad Firdaus resmi menjabat sebagai Rektor IKIP PGRI Pontianak untuk periode 2022 hingga 2026, pasca digelarnya momen pelantikan dan pengukuhan. Muhammad Firdaus berkomitmen untuk memberikan kiprah nyata dalam 100 hari pertama masa jabatannya sebagai Rektor. Muhammad Firdaus resmi menggantikan posisi Rektor IKIP PGRI Pontianak yang sebelumnya dijabat oleh Rustam. Momen pelantikan dan pengukuhan ini dihadiri dan disaksikan oleh berbagai pihak, diantaranya Gubernur Kalbar Sutarmiji, Rektor dari beberapa universitas di Pontianak, Kepala LL Dikti Wilayah 11, Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Satuan Pendidikan Tinggi, atau YPLP SPT PGRI, serta Wakil dan Anggota Komisi 5 DPR RI. Dalam sambutannya, Gubernur Kalbar Sutarmiji berharap agar nantinya pejabat Rektor yang baru ini dapat membawa IKIP PGRI ke arah yang lebih baik, serta mampu memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di Kalbar yang kedepannya jumlahnya akan sangat besar melalui dihasilkannya SDM tenaga pengajar yang berkualitas dan kompeten di bidangnya. Rektor IKIP PGRI terpilih, Muhammad Firdaus mengatakan, pihaknya juga memiliki target bersama untuk dapat menaikkan levelnya IKIP PGRI menjadi universitas dengan dukungan seluruh pihak. Dengan banyaknya, dengan konsep sekarang ini merdeka, kampus merdeka, merdeka belajar merdeka, saya harus di PGRI bisa membuat satu konsep pembelajarannya, 6 semester di kampus, 2 semester di praktek. Nah, praktek itu bisa dijadikan desa-desa itu keembinahan, karena sektor pendidikannya. Jadi ketika keembinahan itu, sudah satu tahun yang anak-anak itu dia praktek di sekolah-sekolah itu. Ini ajar. Kita semua berharap kepada Rektor yang baru ini menjadi pemimpin IKIP PGRI, dan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di luar bersama BEMDA dan perusahaan atau dunia usaha dan industri dalam rangka pengembangkan atau mungkin meningkatkan kualitas. Itu teknologi yang baru tentu lebih inovatif ya, kita inginkan lebih maju dari yang sekarang ya. Seperti kita ketahui bahwa di KEPG PGRI, kita ada 4 fakultas, dan harapan tadi juga bantu-bantu BEMDA dan kami sebenarnya tidak-tidak kita bisa sampai kepada perubahan bentuk menjadi intensitas. Headline-nya harus diberi bahwa terdepan, kemudian harmonis, enerjik, kemudian beriwawah, efektif, kemudian sejahtera dan tanggung. Maka bicara yang terdapat tadi, kita akan semua akan kita rapatkan ya, kita minta-minta bantuan kawan-kawan semua yang ada di lembaga IPG PGRI, yang termasuk tekorder baik PGRI maupun penyayasan menjadi satu kesatuan, supaya mewujudkan dalam 100 hari ke depan bahwa ada sebuah progres yang akan dilakukan oleh rektor terpilih di masa ini. Pernama, berharap dengan rektor yang baru dapat lebih meningkatkan baik sejarah kualitas maupun kuantitas terhadap DEMCIP Muldianak, karena ini tentu kita harapkan sebagai lembaga yang menjadak para pendidik kita, ya tentu kita harapkan ke depan berikutnya. Selain itu, ya tentu kita ingin bertentu-tentu mencari kira-kira apa yang bisa kita dorong berkaitan dengan meningkatkan infrastruktur untuk peningkatan di IKIP Pondianak. Karena itu sesuai dengan bidang saya di Komisi 5, ya itu kalau ada ruang-ruang itu ya bisa kita berselergi antara IKIP maupun teman-teman di DPR. Apa yang disampaikan Pak Gubernur tentu itu merupakan langkah pertama dalam langkah memenuhi guru yang ada di Kalimantan Barat, artinya dengan 8 semester, 6 di kampus, 2 langsung kartek di lapangan. Saya pikir itu langkah-langkah yang baik yang boleh dilakukan oleh ekipannya. Tonggak pertama dalam rangka pendidik seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Barat ini menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang terkembang. Kepala LLD di wilayah 11, Muhammad Akbar berharap agar IKIP GRI kedepannya dapat berkolaborasi bersama kampus lain yang ada untuk menghadirkan berbagai program studi yang dibutuhkan, khususnya di Kalbar. IKIP GRI juga diberikan amanat untuk dapat menjadi kampus yang sesuai dengan program kampus mengajar serta mampu menerapkan program kampus merdeka belajar bagi para mahasiswanya. Sampai jumpa. Jangan lupa research damit,